Halo teman-teman, video ini masih tentang sekolah penerbangan Angkasa Aviation Academy kemarin. Nah, di video sebelumnya, aku diajak ikut terbang dari Cirebon menuju ke Pangandaran menggunakan pesawat CESNA 172 yang kala itu sedang ada kegiatan training siswa sekolah penerbangan ini. Nah, di kali ini, giliran aku balik dari Pangandaran menuju ke Cirebon menggunakan pesawat yang sama dan kini aku bersama Cap Gary, teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam setengah 12, mau setengah 12, saatnya jatuh untuk balik lagi ke Cirebon. Jadi, Bandara Nusawiru yang ada di Pangandaran ini, itu dulunya setiap hari melayani flight reguler dari sini menuju ke Jakarta. Jakartanya dulu Halim Perdana Kusuma, tapi sekarang karena sekarang direnovasi, jadi dipindahkan di lapangan terbang Pondok Cabe. Satu-satunya mas KP yang melayani, yaitu Susi Air. Cuman sekarang di masa pandemi ini, kalau nggak salah dikurangi deh, jadi sekitar 3 kali dalam seminggu. Aku lupa harinya apa, dan ini aku lagi nyari Cap Gary. Tadi kan aku sama Cap Abbas, sekarang gantian, baliknya aku bersama Cap Gary. Dan aku akan diajari gimana sih caranya menerbangkan atau mengemudikan pesawat Cessna ini. Oke, ikuti terus videoku kali ini. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah sama Cap Gary. Tadi kan sama Cap Abbas, aku dari Cirebon menuju ke Pangandaran. Sekarang balik ya Cap ya? Balik, dari Pangandaran menuju ke, masih menggunakan pesawat Cessna 172S ini. Nah Cap, tadi kan aku sama Cap Abbas itu dijelasin tentang pre-flight. Tapi masih sebatas sekilas gitu aja, karena tadi fokusnya pada siswanya. Nah sekarang bisa nggak Cap aku dijelasin gimana sih pesawat ini kalau sebelum terbang, dicek apanya dulu gitu? Oke, pertama-tama kita masuk namanya ke internal cockpit, cek. Internal cockpit? Iya, jadi kita ke dalam dulu. Oke. Di sini kita lihat dulu ke dalam. Oh gitu. Yang pertama kita lihat internal cockpitnya dulu ini. Oke. Misalnya ada yang kerekat atau nggak. Berikutnya kita lihat ke aircraft dokumen. Aircraft dokumen ini? Ini aircraft dokumen. Oke, siap. Di sini ada Certificate of Registration, Airworthiness, Air Unical Station Laysion. Ini berarti yang dicetak tebal ini yang harus ada, wajib? Harus ada, wajib. Ada di pesawat. Yang kita lihat adalah sini sebenarnya tanggal expired ya, valid until-nya ya. Sampai 23 Juni 2022. Ini untuk Registration kayak Papa Kilo, Whiskey Uniform Juliet itu. Oh ini. Itu Registration. Oke, itu yang buat ke ATC bukan ini? Iya, nanti kita kontekannya. Siap, siap. Terus di sini ada lagi masuknya ke standar kelaikan udara pesawat. Pesawatnya laik terbanget, tidak. Ini yang diuji, yang dikeluarkan sama Kemen Hub? Iya, Kemen Hub. Oke, siap. Berikutnya, radio. Radio, kita komunikasi dengan ATC. Oke. Nah, ini juga kita valid sampai dengan September. Berarti di uji secara berkala ya? Iya, berkala terus. Sampai ini juga sama. Radio. Ini noise. Certificate. Jadi kalau misalnya kebisingan, bisingnya pesawat itu ada maksimumnya berapa. Ini untuk ke... Oh, sama, ini SSR juga. SSR. Nah, ini ELT untuk ke Basarnas. Jadi kalau misalnya di case, amit-amit, emergency gitu ya. Iya, ke detect tuh. Oh. Lokasi di mana. Apa kayak apa? SOS itu ya? Bukan ya? Oh, gitu ya. Ini ELT. Emergency Locator, Transmitter. Oke, siap, siap. Sama, ini Basarnas. Ini Weight and Balance berat pesawat. Berat pesawat. Nah, tadi tuh aku juga dikasih, ditanyain beratnya berapa gitu. Iya, itu untuk Weight and Balance. Jadi kita tahu nih, ada namanya center graffiti-nya di mana sih tim pesawat gitu. Titik tengahnya itu di mana. Jadi kalau saya naik pesawat komersil itu, nggak perlu dikasih, nggak perlu ya? Ada. Harusnya ada. Jadi kalau pesawat komersil, dia lebih ke standar weight. Dia misalnya semua orang di pukur rata 75 kilo. Oh, gitu. Oke, oke. Kalau ini dihitung dulu, harus dihitung ya? Dihitung dulu, kita hitung lagi. Misalkan kalau kelebihan gimana, Kev? Orangnya gendut banget gitu, kan? Iya, nggak bisa. Paling kalau mau view-nya dikurangin atau apa, gitu. Oh, bahan bakar. Bahan bakar yang kita kurangin. Oke, siap, siap, siap. Kembali ini siwing kompas. Untuk kompas-nya. Ini untuk emergency-nya. Ini berarti semua harus dicek satu-satu? Cek satu-satu. Semuanya. Oke, oke. Ini yang pertama? Pertama. Yang keduanya, kita harus ngecek lagi. Terekaf dokumen. Kita lihat untuk maintenance logbook. Jadi, maintenance-nya, ini record maintenance-nya dari pesawat. Oke, oke, oke. Ini bisa kita lihat, ini tiga hari terakhir ada, apakah ada. Oh, ini yang kemarin. Ada misalkan ada catatan, rasa nggak gimana, gitu. Oh, gitu. Ada kerusakan kalau sudah dibenarkan apa belum, gitu kan? Gitu. Berarti harus dicek logbook-nya, ya? Selalu cek, selalu cek kalau kita terbang. Oke, tadi sini, ini performa tes, kan? Ini performa tes. Ini yang tadi buat cap performa, muter-muter tadi? Iya, karena ini setiap dua, dia ada namanya untuk, apa namanya? Penyimpanan, storage gitu ya, flying storage. Dia biasanya dua minggu. Dia dua minggu tuh harus diputar. Oh, gitu. Jadi, nggak bisa di, misalkan satu bulan off, nggak bisa? Oke, ada performa tes, dan dia akan di jawab di sini. Oh, ini tadi pagi, nih. Iya, hari bintang. Oh, oke. Terus kita tahan tangan sama maintenance-nya. Oke. Nah, nanti kita terbang, kita isi, nih, misalnya, di sini. Dari mana mau kemana, timenya, berapa, block time-nya, flight time-nya berapa tadi. Oh, iya. Lockbook-nya gitu ya, Camer? Nah, lockbook-nya, jadi untuk engine pesawat. Ini untuk engine? Engine, airframe, semua. Ya, ada jam-jam, ya, ini totalnya 3.000. Ini airframe-nya 3.600 jam. Engine-nya 1.200 jam. Oh, ini ada di situ, ya, tadi, ya? Tidak nyatet saja, ya? Tidak nyatet. Ini lockbook. Berikutnya, setelah dari maintenance lockbook, Kita cek kelengkapan dokumen lagi, ada pallet. Masih ada dokumen lagi, Cam? Ini ada pallet, ini operating handbook. Yang tadi di ruangan saya kasih tahu. Oh, iya. Ini ada operating handbook-nya. Ini ada gambarnya, apa? Gambar apa namanya? Gambar pesawat, ya. Gambar dari atas itu, Cap, ya? Ya, ini ada atau tidak, kita akan buka buku ini. Oh, misalkan emergency, kita harus lihat ini. Ini secara manual-nya ini? Manual-nya. Oke, secara. Ini ada buku POS-nya ada. Terus, di sini juga ada buku Garmin-nya. Buku Garmin 1000-nya. Buku Garmin 1000-nya. Iya. Buku Garmin-nya juga kita cek. Terus, sama, ada, kalau kita training, Biasanya kita pakai lokal training area. Lokal? Iya. Area briefing card. Dia tahu dia batas-batas areanya ke mana saja. Oh, berarti kita tidak boleh, misalkan, Dari, semananya ini? Ini dari Pangandara ke Cirebur, Kita muter-muter ke Bandung dulu tidak bisa ya? Tidak bisa. Oh, gitu. Ada area-area-nya. Oh, ada area-nya, Cap. Siap, siap, siap. Terus, kita lihat juga, Di sini ada life face, Lampung. Oh, iya, ini, ini. Tadi di situ sedikit, sih. Lampung, kita lihat expirate-nya kapan. Ini expirate-nya di Juni 20-20-2023, teman-teman. Berikutnya kita langsung ke pre-flight. Terus tujuh lagi, ke luar, eksternal. Oke, siap. Kita keluar, teman-teman. Nah, pertama, gitu. Yang ke mana, Cap? Ini buka dulu ini. Ini apa ini? Pitot tube. Ini buat pengukur kecepatan. Ini pengukur kecepatan? Iya, jadi kecepatan pesawat kita diikut dari sini. Misalkan di sini ada nempel serangan, Kita harus dibersihkan. Kita minta bersihkan. Karena kalau tertutup, di sana nggak akan terbaca. Oh, gitu. Siap-siap. Makanya selalu pakai cover ini. Kalau waktu, pas lagi nggak terbang, ditutup ini ya? Iya, dan juga ini kan remove before flight, kan? Remove before flight. Oke, siap. Sudah, kita ke wing area. Ini ada flap. Flap. Ini yang buat naik turun ya? Buat reduce speed. Oh, ini yang buat rem itu ya? Iya, reduce speed. Ya. Oke, jadi kalau waktunya ini... Dia mau landing, ini turun. Turun. Oke, siap-siap. Nah, ini buat kiri-kanan. Ini eleon. Eleon. Ini turun-turun ya. Ini boleh di sini nggak apa-apa ini? Apa-apa. Kita ngecek. Oh, ngecek. Nah, ini kita lihat sebiasanya di dalamnya baut-bautnya itu masih ada apa nggak, gitu kan? Ya kalau lepas, kita lepas, kita nggak bisa belok nanti ya. Oh, iya, iya. Siap-siap. Ini ya, baut-bautnya. Baut-baut dalam sini. Kita lihat, cek. Ini berarti yang buat gini? Rolling. Oh, gini? Rolling. Rolling. Iya. Oke, siap-siap. Namanya rolling bagi ini. Ini apa yang diget? Itu static discharge. Jadi kalau misalnya emang kita tersambar petir ya, ada hal negatif, jadi dibuang sama dia. Oh, iya, kalau rumahnya ditaruh di dalam tanah itu ya? Iya. Kalau pesawat kan pasti ada static discharge semua pesawat. Tapi emang bisa sih, Pak. Iya. Tersambar petir itu bisa? Bisa aja. Baru juga ya. Lumayan. Oke, oke. Lanjutnya gimana, Keb? Ini kita ketipin, kita lihat. Ini ada strobe light. Iya, untuk penanda batas sayap ya? Iya, strobe light. Ini ada navigation light. Navigation light. Navigation light. Oke. Kita lihat, kita balik ke sana. Ini bagage door. Ini buat bagasi? Pintu bagasi. Bagasinya segini. Dalamnya juga lumayan tuh, kan? Dalamnya cuma sedikit. Iya, mungkin di atas mungkin udah. Iya. Kelar ya, Keb. Ini bagasinya. Kita lihat skin-nya, skin ini pesawat. Ada yang kerak atau enggak. Ini namanya elevator. Ini yang buat naik turun. Ini yang buat naik turun. Di bagian ekornya ada elevator. Ini buat naik turun pesawat. Oh, buat naik turun pesawat. Naik turun pesawat. Terus yang buat belok-beloknya begini? Ini radar. Oh, ini? Ini radar kiri-kanan. Jadi dia yowing. Oke, oke, oke. Ini kita cek nih, untuk baut-bautnya, apakah ada kerak. Ada retakan atau enggak, gitu kan? Oke, oke. Terus sampai kita lihat, ini ada. Dia pakai tension, pakai kabel. Oke. Kita lihat kabelnya berfungsi enggak, gitu kan? Nyangkut enggak, gitu. Oh, ini yang kayak tawat ini ya? Iya, itu kabelnya, itu tension-nya. Ini ada lampu juga di atas, namanya beacon. Yang kedip-kedip merah-merah itu loh. Oh, hahaha. Nah, itu pesawatnya biasanya kayak begitu. Iya. Nah, itu beacon. Beacon namanya. Iya. Beacon. Terus, ini juga kita lihat juga. Ini ada view juga untuk trim. Ini elevator trim. Elevator trim. Kiri-kanan sama, kah? Apa beda? Cuma satu aja elevator trim kita. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Cuma satu. Ini ya? Ini buat apa kayak bedanya? Itu buat steady, buat ngurangi. Kalau misalkan kita turun nih, kita cruising. Biar dia lurus. Kita enggak terlalu berat nahan ininya. Iya. Jadi biasanya kita pakai trim. Kurangin load. Oh, biar enggak terlalu goyang nih ya? Oke, siap, siap, siap. Lagi kita lihat lagi untuk baut-bautnya semua. Caldon-nya. Dari suatu pesawatnya kita lihat. Sama, sama kiri-kanan kita lihat semua sama. Oke, oke. Terus BBM-BBM itu? Nah, ini BBM itu dari atas nih. Itu ada dua tuh. Oh, ini? Jadi tanki bahan bakar ada dua, ada kirinya makanan. Iya. A2, dia mengisi dari atas. Oke. Isi dari atas. Sama yang tinggi di flap. Ini juga untuk drain hole nih, ada lima. Jadi nanti biasanya kita tusuk pakai ini. Ada alatnya? Nih, ini can-nya nih. Oh, ini? Ini can-nya bisa kita tusuk nih. Dia akan keluar fuel. Coba ya. Oh, ini? Nah. Ini kita cek nantinya. Lihat ada kontaminasi atau tidak. Hmm, gitu. Buat ngecek sampelnya gitu ya? Nah, sampelnya. Ambil sampelnya di sini. Ini drain hole ada satu. Oh, sorry. Dua. Oke. Di sini tiga. Empat. Oh, di sini ya tanky bambang ini. Oh, tanky di atas sini. Oh, seri sama ini, lima. Oh, di sini. Di sini. Di cek. Ini bisa kita cek untuk ada kontaminasi, ada kotoran atau tidak. Warnanya biru. Kayak pertamak, skep ya? Lebih jenis. Lebih bagus ini. Pertamak lebih pekat. Oh iya sih. Ini lebih cerah ya? Ini. Dia, dia seratus. Dia roundnya seratus sampai seratus puluh. Oh, gitu. Roundnya seratus sampai seratus puluh. Ini berarti di bawahnya AFTUR ya? Di bawahnya AFTUR. Namanya apa kayaknya? AFGAS, Aviation Gasoline. Oh, Aviation Gasoline. Iya, AFGAS. Oh, untuk yang pesawat kayak gini. Yang tipikal baling-baling propeller gini. Dia pakenya yang AFGAS. Tapi kalau yang jet, AFTUR. AFTUR. Oke. Karena dia turbin. Aviation Turbin. Yang namanya AFTUR itu Aviation Turbin. Aviation Turbin. Iya. Aviation Gasoline ini. Itu apa-apa ini? Siap, siap. Udah, kita cek lagi ini. Nah, tetap di flapnya kita lihat. LR-nya kita lihat. Sama seperti yang kiri-kanan. Kanan tadi ini. Ini ada landing light. Oke. Ini landing sama taxi light. Taxi light. Lampu untuk taxi sama landing. Terus ngecek propeller juga perlu nih kayaknya? Perlu. Pertama kita ke sini juga. Lihat bot-bot ini nih. Bot-botnya harus terpasang nih. Oh, iya. Tadi kata Abbas sampai naik-naik ini lihatin ini ya? Nah, naik ini juga kita lihat tanknya. Hmm. Lihat feel-nya. Terus saya lihat oli di sini. Ini jenis oli. Iya, siap. Ya? Lalu kita buka. Oke, kalau cek oleh mobil aja. Ada mobil kan, ada. Ada 8 quarts. Ya. Dia ada 7 quarts. Di maksimum di 8 quarts. Minimumnya di 6 quarts. Gitu. Gitu. Lihat lagi, ini eksos. Eksosnya di sini. Nampotnya di situ. Oh, mesin di depan ya? Iya, mesinnya di dalam sini. Ini eksos. Ini propeller. Kita lihat ada karetakan atau tidak gitu kan. Ini di spinner namanya. Propellernya ini cuma satu. Oh iya. Kalau yang dua itu namanya Baron ya? Baron. Nah, karena itu dua mesin. Oke, oke, oke. Lihat engine intake-nya ada tertutup didatang atau enggak. Ini kan udara nih. Ya, intake masuk. Nah, intake masuk. Sama terakhir, kita lihat di bawah nih. Untuk shock breakernya. Oh ini bisa diginiin ya, Cap ya? Dia naik main apa enggak. Oh gitu. Untuk shock breakernya. Banner juga, kita lihat pressure-nya. Ke pressure apa enggak. Oke, sudah itu saja, Cap? Sudah, itu saja. Untuk outside-nya itu saja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Sekarang kita langsung masuk ke dalam ya. Oke, kita masuk ke briefing. Oke. Ini kita masuk langsung atau ada briefing dulu, Cap? Sudah, masnya duduk dulu kali ya. Oke, oke, siap. Masnya duduk dulu, naik ke atas. Wiss. Sudah ini. Oke. Ini kita pasang seatbeltnya dulu, Mas. Oke. Seatbeltnya. Pasang masuk ke sini monitornya. Seatbeltnya. Harnessnya. Oke. Oke. Biasanya ini akan ngembang. Ini airbag. Oh ini airbag? Ini airbag. Oke. Oke. Untuk emergency. Di bawah sini ada. Ini airbag. Ini airbag. Ini airbag. Ini airbag. Ini airbag. Ini airbag. Oke, siap. Oke. Oke, emergency exit ada dua. Sama kiri-kanan. Oke. Ini airbag. Ini airbag. Ini cara pemakaian untuk penggunaan kursi. majunya kita tarik ke atas untuk reclinenya ada switch juga disitu oke untuk pemasangannya sama lepasnya juga tetap ditekan merah seperti kayak mobil kayak mobil aja ya sama kayak mobil di case emergency di cing gitu ya mas pakai pelampungnya pakai pelampungnya di dalam sama-sama seperti biasa pelampungnya di kalungkan oke ya tapi mengembangkannya di luar oke berarti mengembangkannya jangan di dalam ya ya di luar karena kalau pas di dalam pasti akan susah terkeluarnya oke apalagi yang di belakang nanti yang di belakang lebih sempit ya oke siap siap seperti itu nanti kalau memang case emergency nanti mas buka pintu ini ya buka buka dorong mas keluar duluan iya baru yang belakang sorry yang belakangnya duluan oke yang belakang duluan baru masih boleh keluar saya yang terakhir nanti oh gitu nah jadi nanti mas kalau misalnya ada incident incident emergency ya nanti ini as instructed bagi saya oke siap di instruksi dari saya ya oke di instruksi dari saya ya oke jadi tadi sini untuk emergency nya ada pintu ada di pintu B bukanya ini tarik ke atas ini tarik ke ini nge-lock oh ini nge-lock ini nge-lock nge-lock tinggal buka gini eh saya tarik ke belakang sampai mentok mentok jalan kebuka oke siap ya oke kita menyalakan pesawat nyalain pesawat oke oke kita mulai ya pertama ada before starting engine fireman with position with fire extinguisance ada fireman fireman di sini sebelah kanan fireman oh fireman ada nah buat start engine private inspection complete jadi kita muter seatbelt justin lock sorry seatbelt justin lock parking brake set ini yang oh ini yang tadi ya iya terap tangan iya parking brake set CB nya fuse nya check all in gak ada yang keluar maksudnya keluar itu yang pop out oh gitu itu harus semua masuk masuk semua ya terus electrical equipment ada disini ada light light semua off afionic boss itu off ini fuel selector untuk ke kiri atau ke kanan ini kan ada 2 tank oh iya kalau ini ke kiri kita pakai tank yang sebelah kiri ke kanan kita pakai tank yang sebelah kanan oh gitu sama ini fuel shut off buat matiin buat matiin aliran aliran fuel oke oke sekarang starting with battery hello koran left front right clear throttle ini throttle ini kita 1.4 inch misalnya cut off baterai test ini ada baterai 2 sampai baterai kita tunggu 10 second oke right left boot starting starting oke starting complete lanjut 9000 5000 operation link greenband 6 meter positif lok presinson ok lima 192 on apamat bisa air 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 Terus jangan kaya apa-apa selesai apa-apa ini panggilnya agak 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 sepatu jaman sepatu agak namanya Terima kasih 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 Terima kasih